Halo selamat berjumpa kembali kali ini kita akan sedikit mereview tentang materi, relasi, dan fungsi kita akan coba ulang lagi supaya kalian lebih memahami bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara memahami materi, relasi, dan fungsi itu kita akan menggunakan file pdf yang sudah bapak beri sebelumnya dan silahkan disimak baik-baik jadi ada relasi, ada fungsi yang pertama kita harus pelajari adalah relasi bagaimana relasi dari himpunan B itu adalah suatu aturan aturan yang memasangkan anggota-anggota di himpunan A dengan anggota-anggota di himpunan B jadi dipasangkan anggota di himpunan A dan anggota di himpunan B berarti disitu minimal harus ada dua himpunan di mana materi himpunan itu sudah kalian pelajari di kelas 7 sebelumnya lalu banyak relasi yang bisa kita buat namanya juga relasi relasi itu kaitan, hubungan, pasangan itu adalah relasi contoh misalkan relasi anak dari atau sahabat dari kurang dari, kuadrat dari kalau dalam matematika dan lain sebagainya sehingga relasi nantinya bisa dibaca dengan jelas maksudnya itu dulu yang pertama lalu bagaimana kita menyatakan sebuah relasi kalau di dalam matematika itu ada tiga cara yaitu dengan menggunakan diagram panah lalu menggunakan himpunan pasangan berurutan lalu menggunakan diagram kartesius kita coba lihat yang pertama bagaimana cara menggunakan diagram panah jelas pertama kita harus ada garis berpanah di mana untuk menghubungkan anggota di himpunan A dan di himpunan B sesuai dengan relasi yang diminta yang pertama harus dipahami adalah relasi yang diminta itu apa nah diagram yang dibuat itu boleh oval atau kotak persegi tidak boleh sembarangan membuat ada contoh kita diberikan relasi kurang dari nah kita perhatikan di setiap anggota yang ada pertama harus punya nama yang mana A yang mana B ini adalah hal yang penting walaupun kita sudah tahu di mana A dan B tapi ini adalah penunjuknya di mana A dan B jangan sampai terbalik lalu di setiap anggota itu menggunakan titik yang terlihat jelas ya jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar lalu relasinya boleh dituliskan di bawah ataupun di atas nah disini relasi yang dipakai adalah relasi kurang dari maka bagaimana kita membaca bagian kiri itu terbaca jelas berpasangan dengan bagian kanan sehingga terbaca seperti ini satu itu kurang dari berapa kalau disini satu itu kurang dari dua kurang dari tiga kurang dari empat dan kurang dari enam sehingga semua panahnya akan mengarah ke semua anggota yang ada di himpunan B lalu dua itu kurang dari berapa dua itu kurang dari tiga empat dan enam kenapa dia tidak berpasangan dengan dua ya kita tahu dua tidak mungkin kurang dari dua dua itu pasti sama dengan dua begitu juga dengan tiga dan empat silahkan dipahami nah dari apa yang sudah kita buat di diagram panah sebenarnya kita bisa susun ke dalam himpunan pasangan berurutan tadi sudah didapatkan bahwa satu itu berpasangan dengan dua tiga empat dan enam sehingga itu harus dibuat dengan cara kita awali dengan tanda kurung kurawal lalu menggunakan kurung biasa pasangannya satu dengan dua satu dengan tiga satu dengan empat satu dengan enam kemudian setelah habis lalu beralih ke anggota berikutnya yaitu dua dengan tiga dua dengan empat dua dengan enam habis kemudian ganti lagi tiga dengan empat tiga dengan enam empat dengan enam sehingga dengan relasi kurang dari ini pun bisa terbaca satu kurang dari dua satu kurang dari tiga dan seterusnya sebisa mungkin kita menuliskan secara terurut mulai dari anggota yang pertama supaya nanti mudah ditelusuri bagaimana yang mungkin menjadi kesalahan atau mungkin kurang ditulis di situ nah untuk menulisnya adalah bentuk diagram cartesius kita tetap tidak terlepas dari yang namanya koordinat cartesius ya kita bisa mengambil bagian kwadran pertamanya saja yang ada di sebelah kanan atas nah bagian yang mendatar bagian yang bawah ini itu diisi oleh anggota-anggota dari himpunan A himpunan yang pertama tidak harus A dan yang tegak adalah itu diisi dengan anggota-anggota pada himpunan kedua jangan terbalik nah lalu membuatnya itu harus menggunakan jarak yang sama ya itu aturan tidak boleh sesuka hati jaraknya itu di sini setengah di sini satu nah itu tidak boleh begitu juga dengan yang tegak nah seperti ini ini nampak seperti tidak sama tapi sebenarnya ini tidak tertulis 1 ini tidak tertulis 5 sehingga sebenarnya jaraknya sama karena kita menggunakan anggotanya 1, 2, 3, 4 dan 2, 3, 4, 6 ini seperti ini boleh nah tulis saja anggota-anggota yang ada pada himpunan jangan anggota yang tidak ada pada himpunan ditulis juga itu nanti patut dipertanyakan sehingga apa yang ada di himpunan itu silakan ditulis di diagram cartesius sesuai dengan tempatnya nah di awal disebutkan bahwa ada relasi, ada fungsi relasi memasangkan setiap anggota A dengan anggota B itu boleh lebih dari 1 boleh lebih dari 2 bahkan boleh tidak dipasangkan sama sekali itu boleh di dalam relasi tapi di dalam fungsi itu ada aturan mainnya yaitu setiap anggota pada himpunan pertama itu tepat 1 pasangan di himpunan B sehingga kalau dikatakan fungsi anggota di himpunan pertama harus punya 1 pasang anggota di himpunan kedua harus punya 1 pasang dan hanya punya 1 pasang tidak boleh berjabang dan tidak boleh tidak ada pasangannya nah kita akan mengenal yang namanya domain kodomain dan range domain kita sebut sebagai daerah asal atau himpunan anggota dari himpunan pertama sementara kodomain itu adalah daerah kawan merupakan himpunan anggota himpunan kedua lalu range itu adalah daerah hasil yaitu himpunan jawaban pasangan dari anggota himpunan pertama contoh ini yang tadi sudah kita buat disini domainnya adalah 1, 2, 3, 4 karena anggota dari himpunan pertama lalu kodomainnya adalah anggota dari himpunan kedua 2, 3, 4, 6 lalu range yang mana kebetulan semuanya mendapatkan pasangan dari himpunan pertama maka terpilihlah range-nya adalah 2, 3, 4, dan 6 sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari daerah hasil tidak selalu sama dengan daerah kawan ya kita lihat situasinya kita lihat fungsinya kita lihat relasinya apa lalu menyatakan fungsi ya kita kembali ke cara menyatakan relasi sama 3 cara diagram panah pasangan berurutan dan diagram kartesius kemudian ada lagi yang namanya korespondensi satu-satu apa itu korespondensi satu-satu kita lihat syaratnya dimana anggota di himpunan pertama itu memiliki tepat satu pasang anggota di himpunan kedua dan kalau dibalik dari anggota A ke B itu hanya punya satu pasang sementara kalau kita balik lagi dari B ke A itu juga punya satu pasang saja lalu fungsi juga bisa dinyatakan dengan notasi dengan bentuk matematis jadi jika ada fungsi ini namanya fungsi F dari himpunan A ke himpunan B maka itu tertulis sebagai F titik 2 A ke B nah dibacanya fungsi F memetakan A atau memasangkan A memasangkan himpunan A ke himpunan B jangan pusing bacanya nah jika A X nya itu jika X merupakan anggota A jika ada X yang anggota A dan Y itu anggota B maka dan disini Y adalah petanya bayangan atau pasangan dari X maka F titik 2 X ke Y dibacanya F memetakan X ke Y karena X itu berpasangan dengan Y maka dengan rumus MTK atau matematika kita tulis sebagai Y itu merupakan X yang dikenai fungsi sehingga F X nya sama dengan Y F X itu sama dengan Y nah disini terbaca diketahui fungsi F memetakan X ke 5 min 2 X dengan domain min 3 min 2 min 1 0 1 dan 2 nah domain ini penting untuk mencari tahu dimanakah pasangannya fungsi yang kita buat nah rumus fungsinya tertulis sebagai F X sama dengan 5 kurang 2 X ingat sebelumnya maka domain yang sudah kita dapat yang sudah kita punya tinggal kita masukkan untuk mengganti nilai X supaya kita mendapatkan range nya hasilnya sehingga mendapatkan 11 9 7 5 3 dan 1 sehingga range nya adalah hasil dari perhitungan rumus fungsinya ketika sudah dimasuki oleh domain nah kita bisa masukkan soal tadi ke dalam grafik tapi baru sebatas sketch ya tadi berpasangan 3 min 3 tadi berpasangan dengan 11 min 2 berpasangan dengan 9 min 1 berpasangan dengan 7 0 dengan 5 1 dengan 3 2 dengan 1 sehingga kalau dibuat garis itu menjadi seperti yang ada pada gambar dimana titik-titiknya itu tepat berada di koordinat-koordinat yang sudah dicari berdasarkan pasangan sebelumnya nah kurang lebih seperti itu untuk yang review kita untuk yang pertama semoga mudah dipelajari jika ada pertanyaan silakan bertanya dan memberikan masukan ke bapak apa yang kurang apa yang salah terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!